ada diskon up to 2,5% kalau kalian top up di epictopup.id dan menggunakan kode voucher suhu game guys ya jadi kalian bisa top up disini karena gamenya udah lengkap juga dan banyak gamer-gamer yang juga udah top up disini guys ya jadi kalian langsung top up aja di epictopup.id kembali lagi bersama saya disini di game The Ragnarok guys ya jadi ini hari kedua dan disini saya lagi grinding sih gitu by the way disini saya punya 3 account ya kalau kalian lihat, bang ini mana kok gak pake yang wizard kemarin nah ini wizardnya kemarin masih jalan nah ini ya, jadi kalian bisa cek disini saya punya 3 account ya yang satu itu Knet, yang kedua itu disini Hunter yang saya pake sekarang buat video yang ketiga disini buat wizardnya guys ya nah ini enaknya kita bisa grinding bareng ini saya biarin dari tadi malem guys ya gitu cuman sayangnya 2 job ini ya Hunter sama Knetnya tuh telat ya kemarin mainnya tuh baru malem gitu guys makanya misalkan levelnya ya levelnya telat cuman disini Hunter sih memang kenceng banget ya buat levelingnya guys ya gitu jadi disini udah bisa nyalip nih buat sih wizardnya guys ya jangan dibandingin sama yang lain ya ini dia saya yakin yang udah level 46 itu dia dari awal itu udah main ya kayak jam 10 dia gak pindah-pindah server kalau saya kan kayak pindah-pindah server dan lain tuh ya jadi yaudahlah dan juga saya gak tau ini dia mungkin beli VIP kedua kalau beli VIP kedua ya nambah SP lagi 20% yaudahlah ya ini mah game pay to win banget lah gitu nah disini saya mau bahas gimana caranya kalian bisa cuan atau RMT-nya atau disini buat trade-nya kayak gimana guys ya gitu tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video saya ke depannya guys ya gitu entah itu video drag taro atau game yang lain ya gitu kayak kabal dan lain jadi disini saya mau bagiin video tentang RMT-nya ya nah disini yuk kita langsung masuk aja nah game ini tuh guys kalian itu bisa RMT bisa manfaatin ya gitu ya nah disini tuh ada market nah dari market ini kalian itu bisa manfaatin buat transaksi gitu ya nah transaksinya apa disini itu rainbow diamond disini ya rainbow diamond ini item top up-nya guys ya gitu jadi disini enak banget kita jual kita beli itu ya pakenya sih item top up ini guys gitu ya kalau di game-game lain mungkin misalkan kita jual nah orang belinya itu dia pake rainbow ya apa namanya yang top up-nya ya atau rainbow diamond ini nah terus kita dapetnya malahan biasanya sih item yang bukan top up-nya contohnya kayak gini ya red diamond gitu biasanya sih gitu nah cuman disini itu kita jual kita beli itu kita dapet red diamond guys ya nah jadi disini kita bisa manfaatin dong gitu nah kita misalkan F2P kalian grinding dulu ya kayak contohnya kayak dungeon dulu dan lain-lain misalkan MVP dan lain-lain kalau kalian misalkan dapet jackpot kalian bisa jual ya gitu jual apa aja bang ya apa aja guys kalian yang dapetin gitu kalian equipment-equipment contohnya disini nah kenapa saya login yang hunter ini karena dia laku dagangannya guys ya nah ini trading record nah dia jual sulut short stuff disini dibeli sama orang guys ya entah kenapa orang beli ini padahal mereka kayaknya bisa tuker gratis atau bisa top up sebetulnya kayak 15 ribu dia dapet senjata bagusan tapi entah kenapa dia beli ini guys ya jadi ya disini ada orang yang beli yaudah kita udah dapet 120 guys ya gitu nah misalkan selama kita main terus nanti di level misalkan di level 60 itu gearnya kan beda lagi ada gear lah 60 habis gitu ada gear lagi selanjutnya misalkan kalian hoki drop gitu dan lain-lain kalian langsung jual misalkan kalian dapet diamond nah diamond ini kalian bisa jual ke orang guys nah si diamond ini guys ya jadi begitu nah cara jualnya gimana yaudah jadi mau beli diamond kalian itu suruh jual item sampah atau item apa itu kalian mahalin ya gitu ya nah harganya disini kalian bisa atur ya sesuka kalian gitu contohnya nah disini ada ya item kuning ya nah disini tuh ada mentoknya sih harganya sih nah misalkan nah ini ini mentok harganya 1200 ya jadi kita gak bisa jual di atas 1200 guys gitu ada berapa item yang limitnya tuh gede gitu ada yang limitnya 5000 dan lain gitu ya nah disini kebetulan contohnya disini limitnya cuma 1200 misalkan kalian mau jual 1000 rainbow diamond gitu ya yaudah kalian bisa kasih harga dan pastiin harganya unik gitu jadi bisa dicari sama orang gitu ya jangan harganya pas 1200 gini ya banyak yang jual 1200 takutnya itu punya orang bukan punya kalian guys gitu ya jadi disini kalian jualnya atau orang yang mau beli rainbow diamond kalian tuh suruh aja jual kayak unik gitu harganya misalkan kayak 978 gitu ya nah ini kan gak ada yang jual segini ya 978 guys yaudah kalian jual aja nah disini cuma ada waktu cooldownnya kayak 2 jam gitu ya jadi kalau misalkan orang itu udah apa namanya udah jual ya tunggu 2 jam nah nanti muncul di shop disini guys gitu ya cari aja gitu pasti nemu ya itu pasti karena ya unik kan gitu nah kalau misalkan gak unik disini kan liat sama semua ya guys ya tuh orang jualnya sama semua tuh liat ya nah jadi ya kita cari nanti yang harga atau yang nah ini yang seharga segini nah ini saya udah cobain juga waktu CBT itu kita cari tuh ada guys itemnya ya jadi ya udah ya kita bisa manfaatin buat ghost rate nah ini namanya ghost rate guys ya buat ratenya kayak gimana dari lain saya masih belum tahu buat rate rainbow diamond misalkan kalian tahu ratenya coba kalian komen di bawah guys ya gitu ya intinya disini kita bisa manfaatin gitu ya makanya disini juga saya ngide juga buat banyak apa akun ya disini ya nah kan disini ada batas kita masuk dungeon nih nah ada batasnya kan gitu kayak berapa kali nah disini kan nah makanya itu disini misalkan akun saya yang satunya hoki yang satunya enggak yaudah kita jual-jualin terus aja equipmentnya gitu guys ya nanti juga ini ke bawah juga equipmentnya beda-beda terus ya gitu makanya disini saya buat 3 sekalian ya sekalian huntingnya enak bisa barengan gitu ya bisa bertiga hunting enak dong gitu barengan lalu sekalian juga disini misalkan kita mau dungeon dungeon atau mau apa kita bisa bareng juga gitu bertiga guys ya karena saya youtuber saya bisa review video ketiga akun ini sampai nanti jadi guys gitu jadi misalkan build job knet build job hunter yang udah level segini gitu build job wizard yang udah level segini gitu guys ya apalagi ini tiga job yang lumayan populer ya kecuali aku light aku light disini saya nggak buat sih aduh sayang banget ya padahal aku light tuh populer banget cuman kayaknya youtuber udah pada buat deh ya udah saya buat 3 job ini guys ya jadi itu aja makasih buat yang nonton jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye-bye